assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan lanjutkan metode mencari syarat kerja untuk audio codec yaitu di ponsel yang menggunakan audio codec nya wcd ya ini banyak digunakan di Qualcomm coba saya berikan contoh di Redmi Note 8 ya nanti silakan oleh kawan-kawan di edukasi kembali di ponsel-ponsel di tipe-tipe yang berbeda begitu kita buka untuk Redmi Note 8 betul tidak dia menggunakan isi audio codec nya wcd ya di awal tutorial ini sempat kita cek ya bahwa dia menggunakan audio codec nya adalah wcd coba kita masuk ke bagian mic terlebih dahulu kita perbesar ini saya menggunakan Shinshizou ya nanti silakan kawan-kawan apabila ingin menggunakan Shinshizou ini bisa register menggunakan email masing-masing dan ini trial tiga hari ya atau bisa menggunakan email sementara gitu Hai ini mic untuk sub mic nya saya fokus ke mic B nah dia menggunakan wcd wcd ini sebetulnya cara ataupun alur sistem kerjanya hampir sama dengan audio codec yang digunakan oleh audio codec yang diintegasi menjadi satu di dalam AC power contohnya di Qualcomm di sesi tutorial sebelumnya ya di sini kalau kita lihat untuk mencari syarat tegahan kerja itu kita berpatokan dengan awal nurfi nah ini berarti ini adalah sumber-sumber tegahan kerja yang dibutuhkan oleh si audio codec wcd ini untuk yang lainnya disini hanya ada bug sw out ya di sini ada vpos dan ada vp annex ini sebetulnya tegahan kerja yang dihasilkan oleh IC audio codec wcd ini begitu karena ini juga akan masuk kembali ke dalam IC audio codec ini sendiri jadi hanya muter saja ada yang lain yaitu seperti diagram di bagian IC audio ini ya yang bagian kodecnya jadi pavpos pavdex ini akan masuk kembali ke dalam IC BCD yaitu sebagai sumber cat spam ini di strukturnya ini hampir sama ya Oke kita mulai untuk syarat tegang kerja wcd ini kita catat saja biar nanti untuk makalah kawan-kawan nanti silakan bandingkan dengan IC seri BCD yang lain agar kawan-kawan nanti bisa memahami untuk perbedaannya yang pertama disini adalah syarat tegahan kerja dimana kita ketahui bahwa syarat tegahan kerja ini disini disini ada vrex l4a Oke kita copy paste saja hai 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 lalu ada syarat tegangan kerja Hai vph power ini sebetulnya syarat tegahan kerja untuk vidi mic bias ya agar regulator untuk bagian mic bias ini dapat menghasilkan tegangan kerja mic bias ini mic biasnya di sini ya mic bias 1 mic bias 2 mic bias 3 jadi regulator ini agar dapat menghasilkan tegangan mic bias dia membutuhkan syarat tegangan kerja vph power ini begitu sebetulnya utamanya ke situ cuman ini kita catat saja agar komplit ya terus yang ketiga dia dia membutuhkan tegangan kerja vdd tx dan rx itu disuplai oleh tegangan vrex l9 tegangan-tegangan ini apabila kita lihat di blok diagram yang pernah kita buat ya untuk bug booster regulator ini 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 disuplai oleh vrex l14 begitu jadi bug vsb ataupun booster regulator ini dapat menghasilkan tegangan kerja pav pos dan pav-neck ini apabila mendapatkan sumber tegangan dari vdd bug ini yaitu tegangan dari vrex l141p8 ini pasti dihasilkan oleh ldo regulator dikarenakan ini adalah vrex l yang dihasilkan oleh IC power utama begitu jadi disini ini juga patut kita catat karena kan ini adalah syarat tegangan kerja agar bagian caspamnya ini bekerja dengan baik begitu caspamnya itu berarti yang ini ya di caspamnya di caspam ini apabila tidak bekerja maka audio tidak akan dapat berbungsi dengan baik nah ini adalah syarat-syarat tegangan kerja yang dibutuhkan oleh IC audio codec wcd lalu kita cari untuk bagian syarat kerja bagian untuk data begitu disini kalau kita lihat untuk bagian rangkaian yang terhubung ke SOC itu ada ini ya coba kita cek Hai apakah betul ini masuk ke SOC nah ini GPIO ya GPIO itu berarti kamar untuk SOC disini dia menggunakan SM6125 itu nih ya sudah menggunakan SM oke kita catat satu persatu ada Rx nya yaitu untuk penerimaan ini berarti yang nomor 2 ini kita tulis data kontrol dan datanya ada SWRx ada Tx data ada SWRx bagian 0 nya ini ya itu bagian data 0 nya terus ada SWRx data 1 terus ada SWRx Tx data 1 nah ini yang Tx lalu yang terakhir disini ada Tx clock yaitu bagian clock nya nah inilah syarat-syarat kerja agar IC audio codec ini dapat bekerja dengan baik nah disini ada ya ada tegangan tegangan perintah yaitu WCD reset and tegangan perintah ini asalnya juga dari IC SOC gitu yang ini jadi yang memerintahkan pada saat audio codec pada saat audio codec ini mendapatkan sumber syarat-syarat kerjanya maka WCD ini akan di reset atau di perintah oleh SOC agar dapat bekerja dengan baik untuk mengelola data-data yaitu antara Rx dan Tx ini begitu oke ini kita catat untuk bagian syarat kontrol dan data saja nah seperti ini jadi kurang lebih untuk bagian IC audio codec di PMU Qualcomm ataupun di WCD ini tidak tidak ada perbedaannya hanya perbedaannya penambahannya di bagian WCD reset and begitu oke untuk bagian masalah analisa pengukuran itu masih sama apa yang saya terangkan di bagian rangkaian audio codec di PMU Qualcomm jadi metode analisanya adalah melakukan pengukuran aktif terhadap syarat kerja ini dan apabila ternyata syarat-syarat kerja ini sudah terpenuhi dengan baik maka kita wajib mengukur hambatan dalam yaitu dengan cara mencabut WCD ini mengukur bagian syarat-syarat hambatan dalam di bagian syarat tegahan kerjanya sendiri dan bagian jalur yang menuju ke SOC ataupun sebaliknya yaitu yang ini apabila bagus semua coba kita lakukan penggantian pada IC WCD namun apabila syarat kerja ini sudah terpenuhi dengan baik hambatan dalamnya sudah bagus semua bisa kita pastikan bahwa SOC nya ini bisa bermasalah karena data sudah dikirim namun si SOC tersebut tidak dapat memproses si data tersebut begitu oke saya Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh